Untuk menekan jumlah kasus human trafficking atau perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur, Penggiat Anti-Perdagangan Manusia, Sandra Wowo Runtu bersama Imam Matul Maisarroh memberikan sosialisasi terhadap pelajar tingkat SMP. Hal tersebut lantaran perdagangan manusia masih sering terjadi dan melibatkan anak di bawah umur. Lewat buku cerita, Penggiat Anti-Perdagangan Manusia, Sandra Wowo Runtu bersama rekannya Imam Matul Maisarroh mensosialisasikan penjagaan perdagangan manusia terhadap pelajar SMP Negeri 1 Cianjur. Kedua perempuan asal Indonesia yang pernah menjadi Dewan Penasihat Presiden Amerika Serikat di masa pemerintahan Barack Obama ini gencar memberikan penyeluhan terkait human trafficking atau perdagangan manusia. Selain berbagai pengalaman tentang yang dialami saat menjadi korban human trafficking di Amerika, keduanya juga memberikan pengetahuan agar kasus tersebut tidak kembali menimpa masyarakat, khususnya anak-anak di bawah umur. Biasanya kasus human trafficking menyeret korban dalam hal eksploitasi tenaga kerja, bahkan eksploitasi seks. Untuk penanggulangan human trafficking yang terjadi untuk anak-anak, meskipun human trafficking terjadi untuk anak-anak dan dewasa, tapi fokus kami adalah dengan buku Impian Dewi yang menceritakan kasus-kasus bagaimana anak-anak ataupun dewasa terjebak dalam seks trafficking ataupun ketenaga kerjaan, eksploitasi trafficking. Jadi kita mau membagikan kisah-kisah nyata kepada anak-anak itu, supaya anak-anak bisa belajar. Cianjur dipilih menjadi salah satu daerah yang diberikan penyuluhan, mengingat masih banyak kasus human trafficking yang menimpa warga Cianjur. Sepanjang tahun 2018, sudah ada 8 kasus perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur yang sebagian menimpa anak di bawah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menekan jumlah kasus human trafficking atau perdagangan manusia, pihak P2TP2AK Kabupaten Cianjur terus bekerjasama dengan kepolisian serta pihak lainnya dalam penjagaan serta penanggulangan kasus tersebut.